Halo gan, salam audio. Kembali lagi bersama Kiwi Shop disini yang akan membahas tentang review dan komparasi TWS-TWS low end under 500 ribu yang lagi populer. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang masih di rumah aja dan lagi cari TWS yang murah, tapi dengan kualitas yang gak murahan, bisa disimak nih gan. Apalagi buat beli ini TWS gak harus nunggu THRan dulu, karena saking terjangkau nya lho. Cocok banget buat nemenin aktivitas sehari-hari kalian selama dirumah aja, ataupun ketika kegiatan outdoor. Oke langsung saja ke pembahasannya, Kiwi Shop kali ini akan mereview dan mengkomparasi beberapa TWS low end under 500 ribu yang populer yaitu Ada Vivan Diberty T100, Halo GT1, Halo GT1 Plus, Kiwi T1 Pro, Kiwi T5, KZS1D, dan yang terakhir Edifier TWS1. Oke yang pertama kita akan mereview TWS-TWS yang paling murah di range harga 200 ribuan. Yang pertama yaitu Halo GT1, Halo GT1 ini memiliki burst quality yang terbilang cukup kecil dan mungil, dengan permukaan yang halus, jadi tidak terasa katsar ketika disentuh watch dan drivernya. Untuk fittingnya sendiri, Halo GT1 ini terbilang cukup bagus dan cukup fit di telinga, jadi cocok untuk semua orang dengan fitting atau desain TWS yang sederhana. Untuk fiturnya sendiri, Halo GT1 ini memiliki beberapa fitur unggulan yaitu mode gaming, mono stereo, dan auto-cut plus auto-connect. Jadi dia itu punya mono stereo yang bisa digunain salah satu di antara keduanya, jadi bisa digunakan sebelah-sebelah aja nih kan, baik yang kanan ataupun yang kiri. Untuk sound sheet naturnya, dia memiliki karakter suara yang cukup netral, yang mana bassnya cukup deep, bumi namun tidak terlalu panci. Jadi jika kalian cari TWS dengan bass yang panci, Halo GT1 ini bukan pilihannya, tapi dengan karakter netral yang dimilikinya, vokal dan instrumen yang dihasilkan lumayan detail, clear, dan berkarakter. Untuk treble-nya sendiri, dia cukup memiliki ekstensi yang pas, timbul, namun tidak terlalu break juga. Untuk sound stack-nya, dia cukup luas dan airi sih. Jadi cocok banget buat kalian yang cari TWS di harga Rp 200.000. Yang kedua, di range harga Rp 200.000 ada Vivan Liberty T100, yaitu dibanderol dengan harga Rp 270.000. Untuk build quality-nya sendiri, dia memiliki desain yang cukup unik, menyerupai Halo GT1, namun dia agak lebar dan lebih pipih. Untuk fitting-nya sendiri, ternyata dia memiliki fitting yang cukup lebar, dengan nozzle yang pendek dan air tip yang pendek pula. Untuk interface-nya, dia memiliki teknologi touch sensor, jadi tidak ada tombol di TWS ini. Dan juga dia dibekali dengan fitur noise reduction CFC 6TT0, yang mana bisa menghalau gangguan suara dari luar. Cocok banget buat kalian yang suka dengerin musik atau nonton film, tapi tidak mau ada gangguan dari luar nih kan. Yang kedua, di harga Rp 200.000 dia udah type C nih. Jarang-jarang banget ada TWS di harga Rp 200.000 udah type C. Karena kebanyakan TWS di harga Rp 400.000 pun itu masih mengusung teknologi micro USB. Jadi beruntung banget nih buat kalian yang cari TWS murah yang sudah type C. Untuk sound performance-nya sendiri, TWS Vivan ini memiliki karakter suara yang warm, yaitu lebih menonjol di low dan mid-nya. Bass-nya sendiri panci dan solid, sub-bass ke mid-bass-nya rapi, dan bass speed-nya lumayan bagus dan terkontrol dengan baik. Jadi jika kalian sering menggunakan atau mendengarkan lagu dengan beats yang cepat, Vivan Liberty Testatus ini cocok banget nih buat kalian. Apalagi vokalnya dan instrumennya juga clear, cukup detail dan transparan banget. Untuk treble-nya, dia crispy dan tidak ngecering di telinga. Jadi untuk frekuensi tinggi, dia tidak over dan tidak menyakitkan atau melelahkan di telinga nih. Sound stack-nya pun luas, penggembaran ruang yang baik seperti ruang teriga dimensi ini kan. Jadi cocok banget buat kalian yang cari TWS murah, yang udah type C dan suka dengan lagu genre bass. Oke selanjutnya kita akan mereview TWS-TWS di range harga Rp 300 ribuan. Yang pertama ada Kiciwai T1 Pro yang dibanderol dengan harga Rp 345 ribu. Untuk desain dan build quality-nya sendiri, Kiciwai T1 Pro memiliki desain yang cukup unik, yaitu pouch atau casing yang bisa di-slide. Berbeda dengan pouch TWS lainnya yang dibuka-tutup, sedangkan T1 Pro ini cukup di-slide aja seperti ini. Dan juga terdapat beberapa lampu indikator dan tombol untuk menandakan sisa baterai dari si Kiciwai T1 Pro ini. Untuk fitting-nya sendiri, dia memiliki desain yang cukup bagus, cukup sederhana. Dan juga dilengkapi dengan lampu indikator. Dan tentunya dia bermodel in-ear. Untuk fiturnya sendiri, dia udah Bluetooth 5.0 dan juga water-resistant IPX4 nih kan. Jadi, jika kalian yang suka olahraga, jogging, dan lain-lain, dan takut TWS kalian kena keringat, Kiciwai T1 Pro ini udah dibekali dengan water-resistant IPX4. Jadi, IPX4 itu udah tahan terhadap keringat atau percikan air kan. Untuk sound performance sendiri, dia memiliki karakter yang balance nih. Jadi, tidak ada yang menonjol antara low, mid, dan high-nya. Bass-nya sendiri punchy, solid, dengan mid bass yang energik. Jadi, dia memiliki bass-speed yang juga sangat luar biasa. Mid-nya itu detail baik vokal dan instrumen. Namun, untuk vokalnya lumayan hangat dan juga clear kan. Jadi, cocok buat kalian yang suka akustik ataupun lagu-lagu klasik nih. Dan treble-nya pun lumayan break, namun tidak ngecring di telinga. Jadi, dia itu tidak nusuk di telinga si treble-nya. Walaupun ada di frekuensi yang atas. Untuk sound stack-nya sendiri, standar. Dia memiliki sound stack yang cukup luas nih kan. Jadi, cocok banget nih buat kalian di harga Rp 345.000. Selanjutnya, di harga Rp 300.000-an, yaitu ada Kiciwai T5. Yaitu saudara dari Kiciwai T1 Pro. Kiciwai T5 ini dibanderol dengan harga Rp 365.000. Sedikit mahal dibanding Kiciwai T1 Pro. Karena dia diusung dengan desain menyerupai AirPod-nya Apple. Tuh, fitting-nya lumayan bagus. Dan dia juga terdapat touch sensor pada si tubuh TWS ini. Namun, jangan salah, touch sensor-nya bukan di bagian atas ini, namun di bagian tangkainya. Dan juga kelebihan yang dimilikinya dia, yaitu dia terdapat mic yang ada di bagian ujung tangkalnya. Jadi, untuk telpon dan lain-lain akan sangat clear dan jernih kan. Karena mic-nya ada di ujung tangkainya sini, yang dekat dengan mulut kita. Selain itu, dia memiliki Bluetooth 5.0 dan Water Resistant EPX-5. Jadi, dia juga tahan air seperti Kiciwai T1 Pro, namun sudah bersertifikasi EPX-5. Yang tentunya lebih tahan terhadap air. Jika EPX-4 tahan terhadap cipratan, mungkin saja EPX-5 ini tahan terhadap rendaman air. Namun, tidak untuk jangka waktu yang sangat lama. Dan juga, dia dibekali dengan mode gaming dan mono stereo. Seperti halnya GT1 di harga Rp 200.000. Untuk sound performance-nya sendiri, dia memiliki karakter suara balance to warm, negan. Jadi, bass-nya yang dihasilkan itu terkontrol dengan sangat baik. Cukup bassi, namun tidak terlalu panci. Mid-nya clear, namun agak mundur. Terlalu forward. Jadi, vokalnya dan instrumen yang dihasilkan itu cukup berada di belakang low-nya. Nganigan. Tapi, treble yang dihasilkan tidak ngeciring di telinga dan cukup break dan santai juga. Jadi, jangan khawatir buat kalian yang suka dengerin musik metal atau rock. Karena Kicu Y-T5 ini memiliki treble yang nyantai dan tidak ngeciring di telinga. Oke, jadi TWS Rp 300.000-an. Yang ketiga yaitu ada Halo GT1 Plus. Yaitu dibanderol dengan harga Rp 399.000 nih kan. Untuk desain and build quality-nya, dia hampir sama. Bukan hampir, tapi memang sama banget dengan Halo GT1. Yang membedakan keduanya, yaitu fitur yang dimilikinya. Untuk Halo GT1 Plus, dia sudah mengusung chipset Qualcomm AptX. Dan juga, karakter suaranya yang balance to warm. Beda dengan GT1, yang karakter suaranya itu netral. Jadi, untuk sound performance-nya sendiri, dia memiliki bass yang sangat terkontrol dengan baik. Lumayan panci dan memiliki detail yang baik. Jadi, yang Halo GT1 itu tidak terlalu panci. Sedangkan, yang Halo GT1 Plus ini memiliki bass yang panci. Mid-nya clear, vokal yang dihasilkan pun terasa lebih muncul dari instrumen. Namun, instrumen yang dihasilkan itu cukup berada di belakang vokal, namun memiliki detail yang sangat baik. Untuk treble-nya, dia cukup bright. Dan punya detail yang bagus juga. Bisa dibilang agak nyantai, karena dia tidak nge-cring detail-nya. Untuk soundstack-nya sendiri, hampir sama dengan Halo GT1. Tapi, dia lebih luas dan lebih lebar. Dan, bisa dibedakan antar instrumen yang ada dalam satu lagu. Oke, selanjutnya, yaitu kita akan mereview TWS di range harga Rp 400.000. Yaitu, disini ada TWS Knollet Zenith S1D. Yang merupakan kembaran dari Knollet Zenith S1. Bedanya dari S1, S1D ini dia single dynamic driver. Dan juga untuk build and design-nya, dia sama persis dengan Knollet Zenith S1. Untuk interface-nya sendiri, dia sudah touch sensor dan modelnya pun dia over-ear. Seperti earphone-airphone, Knollet Zenith lainnya. Untuk fiturnya, dia sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Memiliki fitur AutoCAD dan AutoConnect. Dan, yang terpenting, dia sudah mengusung teknologi Type-C untuk chargernya Nikan. Dan juga dilengkapi dengan LED Battery Charger Indicator. Sangat berguna sekali jika kalian ingin mengetahui sisa baterai dari si KZ-S1D ini. Sound performance-nya sendiri, dia memiliki karakter balance to arm. Hampir sama dengan karakternya GT1+. Namun, ada beberapa perbedaan. Yaitu, di bass-nya, dia memiliki bass yang cukup deep dengan detail yang baik. Tidak terlalu bumi, panci, dan mid-bass-nya terkontrol dengan baik. Dan, dia juga memiliki bass-speed yang luar biasa. Jadi, untuk lagu yang agak ngebeat, dia masih bisa menangannya dengan sangat baik. Mid-nya sendiri cukup clear dan transparan. Vokal cewek lebih natural dibanding vokal cowok. Jadi, yang suka dengerin musik yang bervokalkan cewek, cocok nih buat kalian. Apalagi, treble-nya itu renyah. Memiliki ekstensi yang sangat pas sehingga tidak ngecering di telinga. Sound stack-nya lumayan luas. Dalam agak deep dan tidak terlalu lebar. Jadi, pas banget nih buat kalian. Jadi, dia itu udah enak, fitting-nya bagus, model-nya over-ear, dan juga sound performance-nya balance to warm. Cocok nih buat kalian. Yang kedua, dan merupakan yang terakhir juga di antara TWS yang kita review hari ini, yaitu Edifier TWS-1. Edifier TWS-1 merupakan satu-satunya TWS di range harga under Rp500.000 yang memiliki SQ terbaik di kelasnya. Edifier TWS-1 dibanderol dengan harga Rp499.000 dengan build and design-nya yang glossy. Dan fitting-nya itu hampir sama dengan light protective ini bentuknya. Cuman bedanya, si Edifier TWS-1 ini desainnya lebih glossy aja kan. Dan dia juga udah touch sensor. Fitur yang diusung pun lumayan bagus, yaitu chipset Qualcomm aptX. Dan dia udah water-resistant IPX-5. Jadi, dia gak cuma tahan terhadap cipratan air, tapi juga udah tahan terhadap rendaman air dengan cacatan dalam jangka waktu pendek. Selain itu, dia juga memiliki fitur mono stereo, sama halnya dengan KCY-T5 dan Halo GT-1. Yang mana, antara kanan dan kirinya bisa dipakai salah satu aja nih kan. Dan, sound performance dari Edifier TWS-1 ini memiliki karakter V-shape to warm. Dengan low yang lumayan basi dan terkontrol dengan baik, namun tidak terlalu panci. Dan mid-nya, baik vokal maupun instrumen dipisahkan dengan cukup detail dan clear. Dan treble yang memiliki ekstensi yang sangat baik nih kan. Tidak cering di telinga dan tidak terlalu over di bagian frekuensi tingginya. Soundstick-nya sendiri, dia luas. Perbedaan antara instrumen sangat bisa dibedakan dan berkarakter. Cocok banget nih buat kalian yang penyuka dengan lagu genre jazz, EDM, pop, dan buat main game juga. So, dari ketujuh TWS ini, jika kalian ingin cari TWS untuk keperluan musik dan nonton film tanpa main game, kita rekomendasikan Vivan Liberty T100 di harga Rp 200 ribuan dan KCY-T1 Pro di harga Rp 300 ribuan. Tapi jika kalian membutuhkan TWS yang bukan hanya buat musik, melainkan buat main game juga, kita rekomendasikan Halo GT1 di harga Rp 200 ribuan, KCY-T5 dan KZ-S1D di harga Rp 300 ribuan dan Edifier TWS-1 di harga Rp 400 ribuan. Karena mereka dibekali dengan fitur gaming mode dan chipset Bluetooth Qualcomm aptX yang tentunya membuat tingkat latensinya semakin kecil dan tidak terlalu berasa. Nah, itu aja review dan komparasi TWS-TWS under 500 ribu yang lagi populer saat ini. Dan juga kebetulan ready stock nih di Kiwi Shop. Jadi gimana kan? Udah punya gambaran belum? Mau TWS yang seperti apa untuk kebutuhan kalian? Jika sudah punya gambaran, kuih bisa di order di Kiwi Shop. Bisa melalui Tokopedia kita di www.tokopedia.com.kiwi Atau melalui marketplace Shopee kita di www.shopee.co.id Atau bisa juga menghubungi Whatsapp kita di nomor 087-859-622-338 Kiwi Shop disini, salam audio. Bye-bye.